Postingan pedangdut Lesti Kejora jadi sorotan aktor Rizky Bilar. Dalam postingan itu, Lesti Kejora memposting kebersamaannya dengan Rizky Bilar dan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias Babylitter. Rupanya, postingan itu terkait dengan endorse yang dilakukan keluarga itu. Lesti Kejora dan Rizky Bilar mempromosikan The White House Puncak. Dalam postingan itu, Lesti Kejora memberikan dua selide. Rupanya, foto selide satu dan satu sama saja. Masyalah tak berkalah, seneng banget bisa nginep lagi. Di Tewi Tewu Sepunkat sekarang udah ada si Kasep Fatih, tulisnya lewat akun Lesti Kejora. Rupanya, karena selide satu dan dua sama saja, membuat Rizky Bilar menyemprot admin sosmed Lesti Kejora. Ulang-ulang ngulu peluatnya bun? Admin sosmednya belum di briefing ya bun? Tulis Rizky Bilar. Terlepas dari itu, netizen memberi komentar beragam pada postingan itu. Henny Underskorsagara, lucunya Abang Alderasha Agasta, Masya Allah gemes banget sih Ah Fatihnya Leslar. Masya Allah tabarakallah, ya Allah selalu hujani keluarga kecil ini kebahagiaan, keselamatan, Rizky yang berlimpah, umur yang panjang serta iman yang kuat juaningsih neneng. Masya Allah Leslar Family. Semoga kalian selalu bahagia dan dalam lindungan Allah senandung Leslar 1. Masya Allah Abang gemes banget sih Ifa. Hayes, mohon maaf Pak Bu ntar diapus lagi gaya. Esi mau screenshot dulu komenan saya. Bahagia selalu Pak Bu dan Abang penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar rupanya ingin memberikan adik untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar rupanya, Lesti Kejora ingin menambah anak. Namun, dia menginginkan anak perempuan. Oleh karenanya, Lesti Kejora memohon doa agar dirinya dan Rizky Bilar segera diberi momongan lagi. Meski mendambakan anak perempuan, Lesti Kejora juga tidak menolak jika Allah berkehendak lain memberi dia anak laki-laki. Menurut Lesti Kejora, dia bisa hamil kembali sudah berkah dari Tuhan. Diketahui pedangdut Lesti Kejora akui ingin tambah momongan. Sejak kasus KDRT, kehidupan rumah tangga Lesti Kejora dengan Rizky Bilar semakin harmonis. Mereka pun kini sibuk mengurusi anak mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau Babyleter. Lesti mengungkapkan bahwa saat ini perkembangan anaknya juga sudah semakin baik. Masya Allah, karena emang sosok papanya juga turun tangan ngajakin main, ngajarin bahasa juga, jadi perkembangan abang bagus, ujar Lesti Kejora di kawasan Gandaria, Jakarta, Minggu, 10 September 2023. Di kesempatan yang sama, Lesti juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk menambah momongan. Apalagi, istri Rizky Bilar ini berharap bisa dikaruniai seorang anak perempuan. Kalau produksi emah produksi aja, tutur Lesti Kejora lalu tertawa. Pengin sih, pengin, sambungnya. Walaupun begitu mendambakan anak perempuan, Lesti Kejora juga tak akan memiliki masalah jika diberikan anak laki-laki. Sebab menurutnya, bisa kembali hamil pun sudah merupakan berkah dari Tuhan. Ya sedikasihnya aja sih sebenarnya, tutur Lesti Kejora. Dia pun memohon doa agar keinginannya untuk memberikan adik untuk baby litter bisa terwujud. Insyaallah, doain aja, pungkas Lesti Kejora.